Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel Kesayang kalian tentunya di channel Hiliat TV Hiliat TV akan memberikan informasi terbaru Terup to date mengenai Intro Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan Hari ini disini kita akan melihat nih Dan mengintip instastory Ayu Ting Ting hari ini ya Dan kegiatan-kegiatan Ayu Ting Ting Di instastorynya Ayu Ting Ting tentunya Disini Ayu Ting Ting lagi bersama Lucita Luna Dan disini Ayu Ting Ting sedang memberitahukan nih Bahwa Kisyo TV akan segera tampil Dan malam hari ini juga Ayu Ting Ting hadirkan di acara Lapor Pak Bersama semua sahabat dan teman-teman Kesayangan kita tentunya Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Semoga makin semangat memberikan informasi Dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia tentunya Semoga makin semangat dan makin sukses Untuk semua kru Lapor Pak dan Ayu Ting Ting Informasi selanjutnya disini Mimin akan memberitahukan kondisi terkini Mengenai orang tua dari Atta Halilintar Siapa sih yang tidak tahu dengan King Halilintar di Indonesia Dikabarkan langsung dari akun Instagram pribadinya Atta Halilintar disini mengatakan bahwa kondisi Orang tua dari Atta tidak sedang baik-baik saja Direpost dari akun Instagram Atta Halilintar disini mengatakan bahwa cepat sembuh Mom Dad Semoga lancar operasi besarnya Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan bisa kembali ke tanah air Banyak yang bertanya tentang kedua orang tuaku Mohon biarkan orang tuaku tenang dan nyaman berobat sampai sembuh disana Karena sangat bahaya kalau mereka terkena COVID-19 Mohon doanya Begitu kata Atta Halilintar di akun Instagramnya Yang memberitahukan bahwa orang tuanya tidak sedang baik-baik saja Orang tuanya sedang dirawat di luar Indonesia Mohon doa dan dukungannya dari semua sahabat fans yang ada di Indonesia Agar mendoakan orang tua Atta Halilintar Bisa sembuh dan bisa pulang ke Indonesia Seperti sedia kalah Dan sontak ya Dari postingan tersebut dibanjiri komentar dari para sahabat fans Atta Halilintar tentunya Karena melihat kondisi orang tua Atta Halilintar yang sedang dirawat di rumah sakit Doa dari Chris Sebastian GWS untuk mama, papa, bro 46 menit yang lalu Dan dari Shansir Alam Cepat Allah angkat penyakitnya untuk ayah anda dan ibu daya, bro Dari Chancellor White Semoga lekas pulih, amin ya robal alamin Cika Jessica 88 Lekas sembuh, om, tante, amin ya robal alamin Dari Mas Gif Astagfirullah Semoga cepat sembuh dan sehat lagi ya Tak bonyoknya, amin, amin, amin Terima kasih doanya Mas Gif Dan komentar dari Dari Vincent Raditya GWS om dan tante Dari Bambang Sutyoso Semoga lancar dan cepat pulih kembali Mansur Angklung Lekas membaik lagi dan normal kembali Amin ya robal alamin Dari Afi Wikila Atta Semoga Allah segera memberi kesembuhan untuk Umi Abi Dari Bayu Sabti Anji Cepat sembuh ya Buat ayah dan bunanya, bro Semoga cepat diangkat penyakitnya Amin Dari Audi Item Ya Allah Semoga lancar operasinya Dan cepat pulih buat mama papa ya Bismillah Begitu kata Audi Item Mendoakan orang tua Atta Halilintar Agar segera sembuh dan lancar operasinya Windy Ario Speed recovery for you Farense Atta Harbatah Semoga lekas sembuh Dan diangkat penyakitnya Amin Ya Rabbal Amin Dr. Siska Syafakillah Semoga cepat sembuh Dari Deddy Suherman Syafakallah Semoga diangkat segera penyakitnya Dan kembali sehat bersama keluarga Amin Ya Rabbal Alamin Begitu banyak doa dan ucapan Yang mendoakan Kedua orang tua Atta Bisa kembali pulang Dan operasinya lancar Di tengah kebahagiaan Atta Yang akan sebentar lagi menyebut hari bahagianya Ternyata kedua orang tuanya sedang sakit di luar Indonesia Semoga lekas sembuh Mama Papa Atta Halilintar Semoga bisa menyaksikan hari bahagia dari Atta Halilintar yang insya Allah sebentar lagi Semoga Allah segera mengangkat penyakit dan semuanya dari tubuh Umi dan Abi Atta Halilintar Doa Mimin menyertai kedua orang tua Atta Halilintar Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana Dan bisa segera pulang ke Indonesia Dan disini kita akan berhati serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Atta dan Aurel Menyambut hari bahagianya Dan disisi lain Kedua orang tuanya sedang dirawat dari rumah sakit Dan disisi lain disini ada ikatan cinta Atta dan Aurel spesial lamaran Disini sudah tersebar ya Lamaran Aurel dan Atta Halilintar yang cetar membahana Di repos dari akun Instagram Atika Sudah fix ya Setelah hapus posting beberapa kali Bismillah lancarkan segalanya Ya Allah Dan disini juga dari akun Instagram Atta Halilintar Mengucapkan terima kasih Atta Halilintar dan Aurel Hermansah Bambang Sotioso bersedia menjadi saksi nikah Wow spektakuler sekali ya Disini ada Pak Bambang Sotioso yang siap menjadi saksi nikah Aurel dan Atta Halilintar Mantap sekali Semoga acaranya lancar Bang bro dan Aurel Dan disini sudah fix ya Disini ada rangkaian-rangkaian pernikahan Dari Aurel dan Atta Halilintar Sepertinya pernikahan yang mereka lakukan Akan semegah mungkin Karena disini banyak sekali ya Sponsornya dari TV-TV Indonesia Mimin doakan semoga acaranya lancar Dan bisa sesuai dengan harapan Dan doa Mimin juga menyertai kedua orang tua Semoga cepat pulang dan bisa menyaksikan kebahagiaan Atta dan Mpok Nur Sehat selalu untuk Ayah dan Abi Semoga segera pulih dan bisa pulang ke Indonesia Doa Mimin menyertai Abi Umi Semoga semuanya berjalan dengan lancar Sesuai dengan yang diharapkan Dan untuk perlingkahan Atta dan Aurel Semoga juga dilancarkan oleh Allah SWT Semoga semuanya diberikan hidayah dan hikmah Lancar untuk acara lamarannya Atta dan Aurel Dan semoga Abi dan Umi segera pulih kembali Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton